Sitangan S.A.K.T.I. Jelit 18. Akan tetapi tidak dapat diragukan lagi. Orang bercaping itulah yang tadi mengeluarkan ucapan menghina karena ucapannya datang dari arah itu dan di sudut itu tak ada orang lain kecuali dia. Serentak empat orang itu meninggalkan gadis putri pemilik kedai dan dengan langkah lebar mereka menghampiri meja di mana Yohon duduk. Yohon bersikap tenang saja, bahkan kini menuangkan arak ke dalam cawannya yang telah kosong. Hei, kaukah yang tadi mengeluarkan ucapan menghina kami bentak salah seorang di antara mereka. Yohon mengangkat cawan araknya dan membawanya ke mulut. Hei, apakah engkau tulik? Kalau benar engkau yang tadi bicara, coba ulangi ucapanmu kalau engkau berani kata si muka kuning yang ingin mendapat kepastian bahwa orang bercaping ini yang tadi bicara. Apalagi melihat orang bercaping itu ternyata masih muda, maka dia agak merasa ragu-ragu apakah benar pemuda itu berani mengeluarkan ucapan seperti itu. Kalian berempat memang maling kecil dan tikus-tikus busuk. Pergilah kata Yohon, menahan kemarahannya mengingat bahwa dua di antara mereka adalah termasuk anak buahnya sendiri, anggota Tian Lipang. Jahanam. Ketarat. Empat orang itu marah sekali dan menggerakkan tangan memukul dari depan belakang dan kanan kiri. Yohon menggerakkan tangannya yang memegang cawan arak ke arah sekelilingnya dan empat orang itu berteriak dan terhoyung mundur karena muka mereka disiram arak. Biarpun hanya arak dan tidak banyak pula karena isi cawan itu dibagi empat, namun ketika mengenai muka, terutama mata, membuat mereka sejenak tidak mampu membuka matu dan kulit muka terasa perih. Setelah menggosok-gosok matanya dan dapat melihat lagi, empat orang itu mencabut gelok mereka dan serentak menyerang sambil memaki dengan kemarahan memuncak. Orang-orang yang sedang makan minum di situ menjadi ketakutan dan berhamburan lari keluar. Juga pemilik kedai dan putrinya, beserta para pelayan, sudah bersembunyi di balik meja dengan tubuh gemetar ketakutan. Yohon masih tetap duduk, akan tetapi kedua tangannya mengambil sepasang sumpit dan juga dua buah mangkuk yang kosong. Begitu empat orang dengan golok mereka menyerbu mendekat, kembali kedua tangan Yohon bergerak. Dua sumpit menembus pundak kanan dua orang tosu sehingga golok mereka terlepas dan mereka mengaduh-aduh, sedangkan dua buah mangkuk menghantar muka dua orang anggota Tian Lipang dengan kerasnya. Dua orang Tian Lipang itu terjengkang roboh dengan muka berdarah karena mangkuk yang menghantar muka mereka tadi pecah-pecah dan melukai mereka. Memang tidak sampai membunuh mereka, namun mereka terjengkang roboh dengan muka berlumuran darah dan pingsan. Dua orang tosu terbelalak dan tidak berani melawan lagi, bahkan melarikan diri keluar dari rumah makan itu ketika Yohon dengan sikap sembarangan saja mencengkeram baju di punggung kedua orang anggota Tian Lipang itu dan melempar tubuh mereka yang pingsan ke sudut ruangan itu di mana mereka rebah bertumpuk. Kemudian, dia melanjutkan makan minum seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Pemilik rumah makan bersama putrinya segera menghampiri Yohon, mengucapkan terima kasih sambil membungkuk-bungkuk. Terima kasih atas pertolongan Tai Hiap, akan tetapi, ah, bagaimana dengan nasib kami? Tentu mereka akan datang lagi dan akan menghancurkan rumah kami, bahkan mungkin kami pun akan mereka bunuh. Benar apa yang dikatakan ayah, Tai Hiap, berkata gadis itu sambil menangis. Harap Tai Hiap suka melepaskan dua orang itu, karena sudah pasti kami yang akan menderita akibat pembalasan mereka. Paman dan Nona, harap jangan khawatir. Aku akan menunggu di sini sampai mereka semua datang. Aku yang akan menanggung bahwa kalian tidak akan diganggu lagi oleh mereka. Kalian tenang saja. Nanti akan ku ganti semua kerugian karena kerusakan yang diakibatkan keributan ini. Sekarang, tolong tambahkan arak seguci untukku. Aku akan menanti mereka datang semua. Biarpun khawatir sekali, ayah anak itu tidak berani membantah lagi. Mereka tadi sudah melihat betapa mudahnya pemuda bercaping ini mengalahkan empat orang pengacau. Akan tetapi mereka tahu belaka betapa kuatnya Tian Lipang dan kalau mereka semua itu datang, apakah pemuda itu akan mampu menghadapi mereka seorang diri saja? Dua orang Tosubhat Kuapai yang sedang bermain-main ke Tian Lipang tadi, tentu saja tidak mau tinggal diam. Mereka terluka dan masing-masing menderita kesakitan dengan sebatang sumpit masih menancap dan menembusi pundak mematahkan tulang pundak, sedangkan dua orang teman mereka sudah ditawan. Mereka cepat mendatil ereng bukit naga yang menjadi sarang Tian Lipang dan sambil meringis kesakitan mereka melapor kepada para anggota Tian Lipang yang melakukan penjagaan di pintu gerbang perkampungan perkumpulan itu. Tentu saja para anggota Tian Lipang menjadi gempar dan marah mendengar bahwa dua orang kawan mereka dirobohkan seorang asing di dusun yang berada di kaki bukit. Mereka cepat melapor kepada kepala jaga. Mereka menganggap urusan itu terlalu kecil untuk dilaporkan kepada ketua, bahkan mereka tidak ingin ketua mendengar bahwa mereka tidak mampu membereskan urusan kecil itu. Di mana Jahanam itu sekarang tanya seorang murid yang tingkatnya lebih tinggi. Di dalam kedai arak dusun itu, kata dua orang Tosubhatu itu. Murid yang termasuk tingkat atas dari Tian Lipang itu lalu mengumpulkan empat orang saudara lain. Kalian tetap berjaga saja di sini, kami berlima yang akan menghajarnya, katanya dan lima orang yang memiliki tingkat tiga di Tian Lipang itu segera turun dari lereng bukit sambil berlari cepat. Sekejap saja, lima orang murid Tian Lipang yang usianya kurang lebih 30 tahun ini telah tiba di depan kedai arak itu. Mereka melihat betapa kedai arak itu sepi sekali, dan ada beberapa orang yang mengitai dari jauh dengan sikap ketakutan. Dengan sikap gagah kelima orang itu memasuki kedai. Di dalam ruangan kedai yang biasanya penuh tamu itu, ternyata sekarang kosong. Hanya ada seorang tamu sedang minum-minum seorang diri di sudut dan mereka melihat orang itu mengenakan caping lebar sehingga tak nampak mukanya. Mereka melihat pula dua orang adik seperguruan mereka duduk bersandar dinding di lantai sudut itu dengan muka berlumuran darah. Pada saat dua orang itu melihat lima orang kakak seperguruan mereka muncul di pintu rumah makan, mereka segera bangkit. Suheng, tolonglah kami, kata mereka setengah meratap. Mereka hendak menghampiri kawan-kawan mereka, akan tetap begitu tangan Yohan bergerak, dua butir kacang menyambar dan mengenai dada kedua orang itu, membuat mereka mengeluh dan roboh kembali. Melihat hal itu, lima orang yang baru datang tentu saja menjadi marah sekali. Jahanam busuk bentak salah seorang di antara mereka dan lima orang itu sering tak menyerang Yohan dari sekelilingnya. Yohan masih tetap duduk di atas bangkunya. Kedua tangannya bergerak, juga kedua kakinya menyambar dan empat orang pengeroyok lalu roboh terpelanting. Orang kelima yang melihat ini, terbelalak kaget dan dengan jori dia melangkah mundur. Empat orang yang roboh itu mencoba untuk mencabut pedang dan kembali menyerang. Akan tetapi sebelum mereka dapat melakukan serangan, kembali kaki tangan Yohan bergerak tanpa dia turun dari bangkunya. Akibatnya, keempat orang itu roboh kembali, pedang mereka terlepas berkeron tangan dan mereka tidak mampu bangkit. Melihat ini orang kelima segera meloncat keluar dan melarikan diri ketakutan. Dia tidak tahu bahwa memang Yohan sengaja melepasnya, dengan maksud supaya dia melapor kepada pimpinan Tian Lipang. Dengan tenang ia turun dari bangkunya, lalu tangannya mencengkeram punggung baju mereka dan melemparkan tubuh mereka satu demi satu ke sudut ruangan sehingga kini di situ berserakan dan bertumpuk enam orang anggota Tian Lipang. Ketika melakukan hal ini, enam orang itu dapat sekilas melihat tampangnya dan dua di antara mereka terbelalat. Xin, Tiang, Tai Hiap, mereka berbisik dan jatuh pingsan saking kaget dan takutnya. Tentu saja mereka sangat ketakutan karena mereka sudah melawan pemimpin besar Tian Lipang. Apalagi mereka juga segera menyadari bahwa mereka sudah melakukan penyelewengan besar dari garis-garis yang ditentukan pemimpin besar ini, menyadari bahwa Tian Lipang telah berubah semenjak ketua Lau Kang Hui tewas dan pimpinan dipegang oleh Oung Seng Bu. Yohon tidak peduli dan melanjutkan minum seorang diri. Dia harus meluruskan kembali Tian Lipang seperti pesan mendiang suhunya, yaitu kakek Chu Lem Hock. Dia sengaja merobohkan para anggota Tian Lipang dan menumpuk tubuh mereka di sudut ruangan kedai itu untuk memancing kedatangan para pimpinan Tian Lipang ke situ, terutama sekali Lau Kang Hui. Dia tidak langsung datang ke Tian Lipang karena maklum betapa besar bahayanya kalau dia melakukan itu. Kalau benar para pemimpin Tian Lipang sudah menyelewengan dan dia dimusuhi, maka mendatangi pusat Tian Lipang sama saja dengan menghadapi bahaya besar. Tian Lipang mempunyai anggota yang rata-rata kuat, juga para pemimpinnya liai, di samping tempat itu pun berbahaya dan penuh rahasia. Ia harus dapat memancing para pemimpinnya keluar dan datang ke rumah makan ini, agar lebih leluasa dia turun tangan menghajar mereka dan memaksa mereka untuk kembali ke jalan yang benar seperti dikehendaki mendiang Chu Lem Hock gurunya. Sementara itu, anggota Tian Lipang yang ketakutan dan lari pulang, membuat para anggota lainnya menjadi gempar. Mereka tidak berani menganggap persoalan itu kecil lagi, apalagi ketika rekan mereka menceritakan betapa empat kawannya roboh dengan mudah sekali oleh si caping lebar yang aneh. Mereka lalu berangkat untuk melaporkan peristiwa itu kepada ketua mereka. Ketika itu, ketua Tian Lipang yang baru, O Seng Bu, sedang menjamu dua orang tamu yang dihormatinya, yaitu Chu Kim Giok dan Siang Kuan Kok. Seperti diceritakan di bagian depan, Chu Kim Giok tertarik kepada O Seng Bu dan menganggap pemuda itu seorang ketua perkumpulan besar Tian Lipang yang amat tampan, gagah perkasa dan berjiwa patriot, membuat ia merasa tunduk dan kagumpukan main. Ada pun Siang Kuan Kok, bekas ketua Pao Beng Pai, juga dapat ditundukkan O Seng Bu dengan ilmunya yang luar biasa sehingga kini Siang Kuan Kok yang perkumpulannya sudah hancur itu mau menggabungkan diri untuk menentang pemerintah dan mencari kedudukan yang tinggi. Demikian besar rasa kagum Chu Kim Giok kepada O Seng Bu sehingga dia tidak berkeberatan untuk makan bersama dua orang tos wakil Pak Lian Kau dan dua orang tos wakil Pak Kua Pai yang datang sebagai tamu Tian Lipang. Padahal, sejak kecil ia telah mendengar dari ayah ibunya bahwa Pek Lian Kau merupakan perkumpulan yang banyak melakukan kejahatan, walaupun perkumpulan itu terkenal sebagai perkumpulan yang menentang pemerintah mancu. Alasan yang dikemukakan O Seng Bu bahwa untuk menentang penjajah, semua kekuatan harus bersatu, tanpa membeda-bedakan antar golongan putih atau hitam, dapat ia terima bahkan membenarkannya. Demikianlah, pada saat itu, O Seng Bu sedang makan minum semeja dengan Chu Kim Giok, Siang Kankok, dan empat orang tosu, yaitu dua tokoh Pak Kua Pai dan dua orang tokoh Pek Lian Kau. Wakil Pak Kua Pai yang tubuhnya tinggi kurus bernama Im Yang Ji, murid kepala ketua Pak Kua Pai yang liai, yang datang bersama-bersama adik seperguruannya. Ada pun wakil dari Pak Lian Kau adalah Kui Tian Chu yang sudah kita kenal ketika dia mewakili Pak Lian Kau dan hadir dalam pesta yang diadakan Siang Kankok saat masih menjadi ketua Pak O Beng Pai, yang datang bersama seorang adik seperguruannya pula. O Seng Bu yang merasa bergembira sekali sudah mendapat dua sekutu yang boleh dibanggakan, Siang Kankok yang selain amat lihai juga dapat diharapkan menghimpun banyak orang untuk menjadi anak buah mereka, dan Chu Kim Giok. Gadis Putri Majikan Lembah Naga Siluman ini tentu saja merupakan seorang sekutu yang sangat besar artinya, karena tentu akan dapat menjadi jembatan agar para tokoh Keng Ou lainnya suka bergabung dengan Tian Lipang. Selain itu, semenjak pertemuan yang pertama kalinya, hati O Seng Bu sudah terjerat. Dia tahu bahwa dia jatuh cinta kepada gadis yang bermata indah dan amat manis itu. Mari kita minum untuk persatuhan di antara kita yang kokoh kuat untuk menumbangkan penjajah dan mengusir mereka dari tanah air tercinta dengan penuh semangat. O Seng Bu berkata, enam orang lainnya yang duduk semoja itu menyambut dengan penuh semangat pula. Bahkan Chu Kim Giok merasa bangga karena ia merasa yakin bahwa ayah ibunya tentu akan merasa bangga pula melihat putri mereka kini bersekutu dengan para pejuang yang hendak menumbangkan pemerintah. Baru saja mereka mengosongkan cawan, seorang anggota Tian Lipang dengan sangat tergopoh-gopoh memasuki ruangan itu. Dia adalah kepala jaga, dan biarpun dalam hal tingkatan, orang ini masih adik seperguruan O Seng Bu, yaitu murid Mendiang Lau Kang Hui. Akan tetapi karena kini O Seng Bu telah menjadi ketua dan orang itu bukan lain hanya seorang anak buah, ketua Tian Lipang yang masih muda itu mengerutkan alisnya dan merasa terganggu. Hem, ada urusan apa hingga engkau berani datang mengganggu kami bentaknya dengan sikap berwibawa. Harap maafkan kelancangan saya, Pangcu. Akan tetapi saya hendak melapor bahwa ada seseorang yang telah merobohkan dan menawan enam orang anggota kita di kedai arak di dusun bawah sana. Kerut di antara matri seng bu semakin mendalam dan matanya mencorong marah. Hem, muncul seorang pengacau saja kalian tidak mampu membereskannya sendiri dan masih melapor kepada kami? Maaf, Pangcu. Mula-mula, dua orang anggota kita bersama seorang teman anggota Pat Kua Pai dan seorang anggota Pek Lian Kau Minum di kedai itu, bertemu dengan si pengacau yang merobohkan dua orang anggota kita, akan tetapi hanya melukai dua orang tosu sahabat dan membiarkan mereka pergi. Dua orang anggota Tian Lipang itu ditawannya di kedai. Kemudian, lima orang saudara tua kami turun lereng, bermaksud untuk memberi hajaran. Akan tetapi, empat orang di antara mereka roboh dan ditawan. Seorang dapat melarikan diri melapor dan menurut laporannya, empat orang saudara tua itu dalam segedrakan saja roboh oleh pengacau yang bercaping lebar itu. Hem, mau seng bu diam-diam terkejut. Yang disebut saudara tua adalah para anggota yang tingkatnya sejajar dengan dirinya, yaitu murid atau murid keponakan dari Mendiang Lau Kang Hui. Kalau empat orang di antara mereka roboh dengan mudah oleh pengacau itu, dapat dibayangkan alangkah lihainya orang itu. Ah, siapa berani melukai anggota Pat Kua Pai dan Pek Lian Kau Seru Im Yang Ji, tokoh Pat Kua Pai dengan marah. Dia sudah mulai mabuk, maka hatinya mudah sekali panas mendengar bahwa seorang anak buahnya sudah dilukai orang. Toyu, kita harus menghajar orang itu katanya kepada dua orang Tosub Pek Lian Kau. Kui Tiam Chu mengangguk dan bangkit berdiri, memberi hormat kepada seng bu sambil berkata, Pangcu, biarlah kami berempat yang menghajar orang itu dan menyeretnya ke sini agar Pangcu dapat menghukumnya. Pangcu tak perlu marah-marah dan terganggu makan minum. Sebaiknya, Pangcu, Nona dan Siang Koan Lo Chiampu tetap melanjutkan makan minum. Kami berempat akan segera kembali sambil menyeret si pengacau itu. Oh seng bu mengangguk dan bangkit berdiri membalas penghormatan empat orang Tosu itu. Kalau Cui hendak menghajar si pengacau yang telah melukai anggota Pek Lian Kau dan Pat Kua Pai, silakan dan harap jangan membunuhnya karena saya ingin melihatnya dan menanyainya mengapa dia berani memusuhi kita. Empat orang Tosu itu mengangguk dan keluar dari ruangan itu dengan langkah lebar. Setelah mereka pergi, Oh seng bu menoleh kepada Cukim Giok sambil tersenyum. Airh, ada-ada saja. Sayang sekali masih terdapat orang-orang yang tidak menghargai perjuangan kita sehingga mereka itu bukan membantu kita, bahkan memusuhi kita dan lebih rela menjadi antek penjajah mancu. Siapa yang tidak akan merasa menyesal kalau orang-orang pandai yang termasuk golongan para pendekar, seperti Sin Chiang Tai Hiap Yohan itu, membiarkan dirinya menjadi anjing penjilat dan antek penjajah mancu. Sangat menyakitkan hati memang kata Siang Keankok sambil menuangkan arak dari cawan ke dalam mulutnya. Bahkan para pendekar dari keluarga pendekar terbesar di dunia persilatan, relah mengekor kepada penjajah mancu. Harap maafkan aku, nona cu. Selama ini aku pun belum pernah mendengar keluarga cu dari lembah naga siluman menjadi antek mancu, meski hubungan keluargamu dekat sekali dengan keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir. Dua keluarga pendekar itulah yang sejak dulu membantu penjajah mancu, sungguh mengecewakan sekali. Apakah mereka tak pernah tahu bahwa bangsa mancu adalah bangsa liar yang menjajah tanah air dan bangsa kita? Kita berjuang untuk membebaskan bangsa dari cengkeraman penjajah, namun mereka tidak membantu kita dan malah memusuhi kita. Wajah Kim Giyok berubah menjadi agak kemerahan. Selain pengaruh arak, juga hatinya tersentuh. Ia telah jatuh cinta kepada Ong Seng Bu dan merasa yakin akan kebenaran pemuda itu, akan kemurnian perjuangan melawan penjajah. Dia pun tahu bahwa di antara keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir, memang terdapat hubungan yang akrab dengan kerajaan mancu, bahkan ada pertalian hubungan darah. Walaupun ayah ibunya tidak pernah memusuhi kerajaan mancu secara berterang, akan tetapi juga mereka tidak pernah menjadi pembantu langsung atau pejabat. Akan tetapi, harus diakui bahwa keluarga orang tuanya sangat dekat dengan keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir. Sekarang pandangannya terhadap siang keangkuk juga berubah. Kakek tua ini adalah seorang pejuang sejati, pikirnya, seperti juga sengbu, meski kakek ini berwatak keras dan aneh, tidak seperti sengbu yang halus dan tampan. Meski keluarga Pulau Es dan Gulun Pasir tidak memusuhi kita secara terang-terangan, akan tetapi mereka tidak mau bersatu dengan kita untuk menghancurkan penjajah. Kita harap saja nona cu akan dapat membujuk mereka dan membuka mati mereka betapa pentingnya perjuangan menentang penjajah. Yang ku khawatirkan hanyalah satu orang saja, yaitu Sin Chiang Tai Hiap. Hem, orang itu memang amat berbahaya dan dia pun telah menjadi antek penjajah. Bahkan dia bergaul akrab sekali dengan seorang pangeran mancu, yaitu pangeran Ciasan, kata siang keangkuk. Dengan singkat siang keangkuk lalu menceritakan betapa Johan beserta pangeran Ciasan pernah menyelundup ke dalam perkumpulannya, Pao Beng Pai sehingga berakibat perkumpulannya itu dihancurkan pasukan pemerintah. Sudah jelas bahwa pasukan itu dibawa datang oleh Johan dan Ciasan yang bekerja sebagai mati-mata, kata siang keangkuk mengakhiri ceritanya. Johan memang harus dibasmi. Dia pun merupakan ancaman bagi Tian Lipang pula, karena dulu dia pernah diangkat oleh Mendiang Suhulau Kang Hui sebagai pemimpin Tian Lipang. Sewaktu-waktu dia bisa muncul di sini, dan kemudian menggunakan hak kekuasaannya untuk mengubah Tian Lipang dari suatu perkumpulan pejuang menjadi perkumpulan pengekor kerajaan mancu, kata Sembu penasaran. Biarkan saja dia datang, kita akan sambut dia dengan pedang. Aku akan membantumu menundukannya, Pang Cu, berkata siang keangkuk yang masih merasa sakit hati kalau teringat kepada Johan dan Ciasan yang dianggapnya menjadi penyebab kehancuran Pao Beng Pai. Akan tetapi, dia lihai bukan main, Paman siang kean, kata Sembu, sebaiknya kalau kita menggunakan siasat untuk menundukannya, dan ku harap Paman dan juga Nonacu suka membantuku untuk menundukannya kalau dia berani datang di sini. Tentu saja aku akan membantumu, Pang Cu, kata Kim Giok tanpa ragu lagi. Xin Chiang Tai Hiap adalah seorang yang jahat, pikirnya telah mengkhianati Tian Lipang, juga membunuh ketua Tian Lipang, bahkan dia bergaul dengan pangeran Ciasan dari kerajaan Mancu. Johan sudah membunuh banyak tokoh Tian Lipang dan orang yang sejahat itu memang harus ditentang. Kalau perlu, kita minta bantuan tenaga ketua Pek Lian Kau dan ketua Paiat Kuapai, kata siang keanko yang diam-diam juga merasa jari terhadap Xin Chiang Tai Hiap. Memang aku sudah mempunyai rencana, dan sudah mengirim surat kepada mereka, kata Sembu. Mereka kemudian melanjutkan makan minum dan merasa yakin bahwa dua orang Tosu Pek Lian Kau bersama dua orang Tosu Paiat Kuapai tadi akan mampu membereskan kerusuhan dan menyerep pengacaunya ke markas Tian Lipang. Empat orang Tosu itu memasuki rumah makan dengan hati-hati, dan di belakang mereka nampak dua belas orang anggota Tian Lipang, tingkat tertinggi, siap dengan pedang di tangan. Pada waktu mereka memasuki pintu depan rumah makan itu, Kuwi Tian Ju Tokoh Pek Lian Kau yang memimpin rombongan, memberi syarat kepada kawan-kawannya untuk berhenti. Tadi dia sudah merundingkan dengan Im Yang Ji serta dua orang Tosu lainnya untuk mempermainkan pengacau yang berada di rumah makan itu dengan mempergunakan kekuatan sihir. Sekarang mereka berempat mengerahkan kekuatan sihir, menyatukan kekuatan mereka. Mulut mereka berkemak-kemit membaca mantra, dan mati mereka memandang ke arah caping yang menutupi kepala dan muka Yuhan, kemudian mereka menudingkan telunjuk kanan ke arah caping itu. Kuwi Tian Ju yang ditunjuk menjadi jurubicara mereka berempat, segera berkata dengan suara bergema dan mengandung kekuatan sihir. Caping yang berada di atas kepala pengacau, terbanglah ke sini. Para anggota Tian Lipang yang bergerombol di luar pintu rumah makan itu terbelalak heran dan kagum. Mereka melihat betapa caping yang menutupi kepala orang yang duduk membelakangi mereka di sudut itu tiba-tiba saja terbang melayang ke atas dan meninggalkan kepala itu. Empat orang tosu itu sudah siap untuk mencertawakan Yuhan, tetapi wajah mereka yang tadinya menyeringai itu seketika berubah ketika caping yang melayang ke atas itu kini menyambar ke arah mereka seperti peluru yang berputar-putar mengeluarkan suara berbesing. Tentu saja mereka terkejut bukan main dan mereka cepat mengelak. Caping itu bagaikan berubah menjadi seekor burung elang yang menyambar-nyambar kepala mereka sehingga mereka sibuk berlomcatan ke sana-sini. Akhirnya, setelah gagal memperoleh korban, caping itu melayang kembali ke arah kepala pemiliknya, kemudian hinggap di atas kepala seperti burung terbang kembali ke sorangnya. Sekarang empat orang tosu itu saling pandang. Mereka maklum bahwa pemilik caping itu sudah mempermainkan mereka dan bahwa kekuatan sihir mereka tadi sama sekali tidak berhasil. Kui Tiam Chu melihat betapa ruangan itu terlalu sempit dan banyak terhalang meja serta bangku sehingga kawan-kawannya takkan dapat meluasa untuk mengeroyok lawan yang agaknya amat lihai ini. Karena itu dia segera membentak, orang bercaping sombong. Engkau berani melukai para anggota Tian Lipang, Pat Kua Pai dan Pek Lian Kau. Jika engkau memang berkepandayan dan bukan seorang pengecut, keluarlah dan mari kita mengadu kepandayan di luar yang luas. Jika engkau tidak mau keluar, maka kami akan membakar rumah ini. Setelah berkata demikian, Kui Tiam Chu memberi syarat dan bersama teman-temannya, dia pun melangkah keluar dan menanti di luar rumah makan. Mendengar ucapan yang bernada mengancam itu, pemilik kenai dan puterinya menjadi ketakutan. Mereka nekat keluar dari persembunyian mereka, kemudian menjatuhkan diri berlutut di depan Yuhon. Tai Hiap, tolonglah, harap Tai Hiap keluar dari sini dan berkelahi di luar saja, jangan sampai rumah kami dibakar. Juga enam orang anggota Tian Lipang yang masih meringkuk di sudut ruangan itu dan tetap tidak berani bergerak, menjadi pucat ketakutan. Mereka sejak tadi takut pergi dari situ, takut kalau dirobohkan kembali oleh si caping lebar yang amat lihai itu. Akan tetapi sekarang ada ancaman dari Tosu tadi, kalau mereka diang saja di situ, tentu mereka akan ikut terbakar. Yuhon tentu saja tidak ingin merugikan si pemilik rumah makan. Tanpa menjawab dia pun menyambar buntalan pakaiannya, menggendong buntalan itu, lantas mengeluarkan sepotong emas dan melemparkannya ke atas meja. Ini untuk menggantikan semua kerugianmu, Paman, katanya sambil melangkah keluar perlahan-lahan. Tentu saja ayah dan anak itu terkejut dan gembira bukan main. Pemberian itu puluhan kali lebih banyak daripada kerugian yang mereka derita. Sementara itu, pada waktu si caping lebar melangkah lambat-lambat keluar dari rumah makan, empat orang Tosu serta selosin anggota Tian Lipang memandang dengan hati tegang. Yuhon melangkah dengan muka ditundukan sehingga mereka masih belum bisa melihat wajahnya. Setelah sampai di depan empat orang Tosu itu, Yuhon berhenti melangkah. Hei, orang asing bentak kuitian cumarah. Siapa engkau dan apapula sebabnya engkau melukai para anggota Tian Lipang, Pat Kua Pai dan Pek Lian Kau? Tanpa mengangkat mukanya yang menunduk dan tertutup caping, Yuhon menjawab, suaranya terdengar sangat dingin, Sejak dahulu Pat Kua Pai dan Pek Lian Kau adalah penjahat-penjahat yang berkedok perjuangan, tidak aneh kalau hari ini mereka kembali melakukan kejahatan. Akan tetapi, Tian Lipang adalah perkumpulan pejuang-pejuang sejati, sekarang anak buahnya menyeleweng, patut disesalkan dan dibuat penasaran. Keparat, enak saja engkau membuka mulut. Perlihatkan mukamu, atau engkau begitu pengecut untuk memperkenalkan diri. Kui Tian Chu, aku bukanlah orang asing bagimu, kata Yuhon, dan kini dia mengangkat mukanya sehingga sekilas nampak wajahnya, akan tetapi dia sudah menunduk kembali. Mereka yang sudah mengenalnya terkejut, termasuk Kui Tian Chu. Ah, kiranya Sin Chiang Teh Hiap. Semenjak kapan engkau memusuhi Pat Kua Pai dan Pek Lian Kau? Kui Tian Chu, aku tak memusuhi siapapun, akan tetapi akan menghajar siapa saja yang berbuat jahat. Anak buah Pak Lian Kau dan Pat Kua Pai melakukan kejahatan bersama anak buah Tian Lipang yang menyeleweng, maka aku menghajar mereka. Pergilah dan jangan mencampuri urusanku dengan Tian Lipang, ini merupakan urusan dalam Tian Lipang sendiri. Akan tetapi Kui Tian Chu sudah marah sekali, apalagi memang dia tahu bahwa ketua Tian Lipang, sekutunya, harus membunuh orang ini yang merupakan ancaman bagi perkumpulan itu. Serang dan bunuh dia bentaknya. Ia pun telah menggerakkan pedangnya, diikutiin Yang Ji dan dua tosu lain yang sudah mencabut pedang. Kini Yohon dikeroyok empat orang tosu. Yohon bergerak cepat, tubuhnya berkelebat dan menyelinap di antara gulungan sinar empat batang pedang itu. Sementara itu, selosin anak buah Tian Lipang tadi terkejut bukan main ketika melihat wajah Yohon. Akan tetapi, mereka semua telah menjadi anak buah Oung Seng Bu dan mereka sudah ikut melakukan penyelewengan, maka tentu saja kini mereka pun tidak menghendaki Yohon yang berkuasa di Tian Lipang, oleh karena hal itu akan berarti hilangnya semua kesenangan yang selama ini mereka peroleh sejak Seng Bu menjadi ketua. Maka, mereka pun serentak ikut mengeroyok. Seorang di antara mereka di Angdiam sudah berlari naik ke lereng bukit untuk melapor kepada ketuanya. Ketika dia tiba di pusat Tian Lipang, Oung Seng Bu yang menjamu siang keangkuk dan cukim giyok, baru saja selesai makan minum. Selaka, Pang Cu. Sin Chiang Tai Hiap Yohon telah muncul. Dialah orang yang mengacau tadi anggota itu melapor dengan suara gemetar. Mendengar ini, Oung Seng Bu meloncat bangkit. Dia nampak gugup. Akan tetapi, melihat siang keangkuk dan cukim giyok di situ, dia menenangkan diri. Di mana dia sekarang? Dia kini berada di luar rumah makan, dikeroyok oleh keempat orang tosu dan sebelas orang anggota kita, Pang Cu. Saya lari pulang untuk melapor kepada Pang Cu. Oung Seng Bu yang amat jerdik itu bertindak cepat sekali. Paman siang keangkuk, harap paman tidak memperlihatkan diri kepada Yohon dan bersembunyi di dalam kamar paman. Nona Chu, harap engkau juga beristirahat di dalam kamar sampai nanti aku memberitahukan segalanya kepadamu. Aku akan menghadapi Yohon dan menerimanya dengan baik-baik untuk mencegah jatuhnya banyak korban. Siang keangkuk dan cukim giyok mengangguk. Mereka pergi ke kamar masing-masing yang sudah diberikan kepada mereka sejak mereka tiba di situ. Oung Seng Bu segera mengumpulkan anak buahnya dan dengan tegas memesan agar mereka semua memperlihatkan sikap lunak dan takluk terhadap Yohon, dan bersikap seperti dulu agar tidak menimbulkan kecurigaan di dalam hati pendekar tangan sakti. Kemudian, dia menuju ke kamar Chu Kim Giok dan mengetuk daun pintunya. Setelah Chu Kim Giok muncul, Oung Seng Bu pun berkata, Nona Chu, sekarang saatnya engkau bisa membantu ku. Aku ingin menaklukkan Yohon tanpa mendatangkan banyak korban, karena itu aku akan berpura-pura tidak tahu bahwa dia yang sudah menyebar pembunuhan di sini. Engkau bersikaplah sebagai seorang tamuku, seorang sahabat naikku. Tapi, apa manfaatnya kehadiranku? Banyak sekali, Nona. Engkau akan menimbulkan kepercayaan di hatinya bahwa kita tak mempunyai maksud tertentu terhadap dirinya. Bila melihat engkau sebagai tamuku, pasti tidak akan percaya kepadaku. Marilah, Nona, aku, sungguh aku membutuhkan pertolonganmu. Ataukah engkau begitu tega tidak mau membantuku? Oh, sungguh sudah dapat melihat selama dia bergaul dengan Kim Giok bahwa gadis itu pun membalas perasaan hatinya, bahwa gadis itu pun jatuh cinta kepadanya, maka dia mempergunakan sikap lunak dan menarik rasa iba gadis itu. Dia berhasil, karena Chu Kim Giok mengangguk. Baiklah, Pangcu. Aku akan membantumu. Engkau tidak perlu bicara atau berbuat apapun, hanya mengaku saja bahwa engkau menjadi sahabatku. Nah, aku tidak ingin menyuruhmu berbuat jahat atau berbohong bukan? Mereka berdua segera berlari cepat menuruni lareng bukit dan ketika mereka memasuki dusun dan tiba di depan kedai arak, mereka berdua tertegun. Apa yang telah terjadi? Yohon dikeroyok oleh empat orang Tosuliai dari Pahat Kuapai dan Pek Lian Kau, juga oleh sebelas orang murid Tian Lipang dari tingkat atas. Para pengeroyok itu semuanya menggunakan pedang, sedangkan Yohon bertangan kosong. Akan tetapi, tubuhnya yang dapat dibuat ringan seperti bayangan itu berkelebatan di atas belasan batang pedang dan setiap kali terbuka kesempatan, begitu tangan atau kakinya bergerak menyambar, tentu salah seorang pengeroyok dapat dirobohkan. Dia mengenal gerakan silat orang-orang Tian Lipang, mengenal cakar beracun mereka, maka dengan mudah dia dapat mengenal bagian lemah mereka sehingga setiap kali dia menggerakkan tangan atau kaki, seorang anggota Tian Lipang terjungkal. Yohon tidak mau membunuh mereka, hanya merobohkan dan membuat mereka tak mampu bangkit kembali karena patah tulang atau menotok mereka sehingga tak mampu bergerak kembali. Akhirnya, sebelas orang Tian Lipang itu pun roboh tak dapat bangkit kembali dan tinggal dua orang Tosub Pek Lian Kau dan dua orang Tosub Hat Kuapai saja yang masih terus mengeroyoknya dengan serangan membabi buta karena sejak tadi serangan pedang mereka tidak pernah mengenai tubuh pemuda itu. Orang-orang Pek Lian Kau dan Pat Kuapai, kalian pergilah. Aku tak ingin bermusuhan dengan kalian dan jangan mencampuri urusan kami orang-orang Tian Lipang. Dua kali Yohon menegur dan menyuruh mereka pergi. Ketika empat orang itu terus mengamuk tanpa mempedulikan kata-katanya, Yohon menjadi marah. Kalian ini orang-orang bandel yang pantas menerima hajaran. Dia pun bergerak cepat, menggunakan ilmu silat Bukek Hoat Keng. Segera timbul angin berpusing yang cepat sekali, membuat empat orang Tosu itu ikut terputar dan sebelum mereka tahu apa yang terjadi, pedang mereka berterbangan lepas dari tangan. Mereka pun seperti dilontarkan oleh tenaga yang sangat kuat, terlempar dan terbanting sampai beberapa meter jauhnya. Agaknya si tangan sakti itu memang tidak ingin membunuh mereka sehingga mereka hanya terbanting keras tanpa menderita luka parah. Pada saat mereka terbanting itulah, Oh Seng Bu dan Chu Kim Giok menuruni lereng. Oh Seng Bu mengenal gerakan Yohon itu. Dia pun merasa sanggup bergerak hingga menimbulkan angin berpusing seperti itu seperti yang pernah dia pelajari dalam sumur. Ketika melihat Seng Bu, empat orang Tosu seperti mendapat hati. Mereka dengan muka meringis kesakitan karena inggul mereka tadi terbanting keras, bangkit menyongsong kedatangan Seng Bu. Pang Chu, kata mereka, akan tetapi Seng Bu mengangkat tangan memberi hormat. Harap Tosu yang berempat suka memaafkan kami dan meninggalkan tempat ini. Biarkan kami menyelesaikan urusan dalam Tian Lipang. Empat orang Tosu itu merasa heran, akan tetapi karena mereka sudah maklum bahwa ketua baru itu tentu akan menggunakan siasat. Mereka pun memberi hormat dan pergi dari tempat itu tanpa banyak cakap lagi. Kini Seng Bu berdiri berhadapan dengan Yohon dan keduanya saling pandang. Kiranya Sin Chiang Tai Hiap yang datang. Harap maafkan si Yohong Te bersama para anggota Tian Lipang yang tidak tahu akan kedatangan Tai Hiap dan tidak sempat menyambut seperti mestinya, dia memberi hormat. Yohon mengerutkan alis, memandang penuh selidik. Dia tadi mendengar Pui Tiam Chu menyebut Pang Chu kepada pemuda tampan ini. Dengan sikap tenang namun suaranya tegas dan menyelidik, Yohon berkata, Wajahmu tidak asing bagiku. Bukankah engkau seorang di antara para murid Su Heng Lao Kang Hui? Mengapa Tosu tadi menyebutmu sebagai Pang Chu? Di mana Su Heng Lao Kang Hui dan apa yang terjadi dengan Tian Lipang? Mengapa Tian Lipang kini bersahabat dengan orang-orang Pek Lian Kau dan Pai Kua Pai dan mengapa pula ada murid Tian Lipang yang dapat melakukan kejahatan di dusun ini? Di berondong pertanyaan-pertanyaan itu, Seng Bu merasa laksana dihujani serangan yang berbahaya. Dia memberi hormat lagi. Tai Hiap, banyak sekali hal-hal yang amat hebat telah terjadi di tempat kita. Su Hu, Su Hu telah mati dibunuh orang, dan aku terpaksa untuk sementara mewakili dan diangkat menjadi Pang Chu karena tidak ada orang lain lagi yang dapat memegang kedudukan itu sebagai pemimpin sementara. Su Hu Lao Kang Hui dibunuh orang, demikian pula Su Chi Lao Sek, Su Heng Lao Kin, Su Suok Su Kian dan Su Suok Tio Chu. Semua tewas dibunuh orang. Ah Yohon benar-benar merasa terkejut. Siapakah yang membunuh mereka? Panjang ceritanya, Tai Hiap. Marilah kita naik dulu ke tempat kita dan di sana nanti aku menceritakan semuanya. Banyak sekali rahasia tersembunyi di balik semua peristiwa yang mengerikan itu, Tai Hiap. Yohon masih mengerutkan alisnya, akan tetapi dia mengangguk. Ketika mereka mulai mendaki bukit dan melihat gadis manis yang datang bersama Ong Seng Bu ikut pula mendaki, dia berhenti dan bertanya. Nanti dulu, siapakah nona ini? Tai Hiap, nona ini adalah nona Chu Kim Jiok. Dia seorang sahabat baikku dan sekarang menjadi tamu terhormat di Tian Lipang. Dia bukan gadis sembarangan, Tai Hiap. Aku yakin Tai Hiap pernah mendengar tentang keluarga majikan Lembah Naga Siluman, yaitu keluarga Chu. Nah, nona ini adalah puteri dari pendekar besar Chu Kuntek dari Lembah Naga Siluman. Ah, kiranya nona dari keluarga yang terkenal itu, berkata Yohon sambil memberi hormat. Kim Jiok cepat membalas penghormatan itu. Harap lo Tai Hiap tidak bersikap merendah. Sudah lama aku mendengar tentang nama besar Tai Hiap. Sayang dalam pertemuan tiga keluarga besar di rumah Paman Suma Ceng Leong di Hangcun, Tai Hiap tidak ikut hadir. Yohon tersenyum. Ia sejenak memandang gadis itu penuh selidik. Jadi engkau adalah sahabat baik dari, alah, ketua Tian Lipang ini. Benar, dan baru beberapa hari aku menjadi tamu dari Tian Lipang. Tai Hiap agaknya sudah lupa kepadaku. Aku murid termuda dari Mendiang Suheng Lau Kanghui, namaku Aung Seng Bu, ketua itu memperkenalkan diri. Yohon mengangguk-angguk. Ya, aku sekarang teringat. Jadi semua murid tertua dari Suheng Lau Kanghui telah dibunuh orang? Diam-diam Chu Kim Giok mengerling dan mengamati wajah pendekar itu. Menurut cerita yang didengarnya dari Seng Bu, orang inilah yang membunuh Lau Kanghui dan para muridnya. Apakah sekarang dia sedang berpura-pura? Ataukah ada rahasia lain dibalik pembunuhan itu dan pembunuhnya bukan Sinti yang Tai Hiap melainkan orang lain lagi? Sukar diduga apa yang terkandung dalam hati pemilik wajah tampan dengan sinar metel, tajam mencorong itu. Tai Hiap, nanti saja akan ku ceritakan semua setelah kita tiba di rumah, kata Seng Bu. Yohon mengangguk. Mereka lalu mendaki lareng bukit dan ketika mereka tiba di pintu gerbang perkampungan Tian Lipang, dengan sikap meriah dan gembira para murid Tian Lipang segera menyambut mereka. Sinti yang Tai Hiap datang. Sinti yang Tai Hiap sudah datang demikian mereka berteriak dan bersorak sambil memberi hormat. Yohon menerima sambutan itu dengan senyum, akan tetapi di dalam hatinya merasa heran bukan main. Betapa jauh bedanya antara sikap para anggota Tian Lipang yang berada di perkampungan ini dengan mereka yang tadi berada di dusun. Seolah-olah tak wajar lagi. Setelah mereka memasuki ruangan dalam, Seng Bu lalu berkata kepada Cukim Giok, Nona Cuk, maafkan saya, harap Nona suka beristirahat dan meninggalkan kami berdua untuk membicarakan soal perkumpulan kami. Cukim Giok mengangguk dan meninggalkan ruangan itu. Seng Bu lalu menutup pintu ruangan itu, kemudian dia pun mempersilahkan Yohon untuk duduk. Yohon duduk dan menghela nafas panjang. Nah, sekarang ceritakanlah semua. Apa yang telah terjadi di sini? Ceritakan semua dengan jelas. Tiba-tiba Ong Seng Bu menjatuhkan diri berlutut di depan Yohon sambil menangis. Yohon mengerutkan alisnya dan menegur dengan tegas. Ong Seng Bu, sikapmu ini sungguh memalukan sekali. Engkau telah ditunjuk sebagai ketua, akan tetapi anak buah Tian Lipang menyeleweng. Tian Lipang mengadakan persekutuan dengan partai-partai sesat seperti Paiat Kuapai dan Pek Lian Kau. Bahkan sekarang engkau menangis seperti anak kecil atau seperti wanita lemah yang cengeng. Engkau tidak patut menjadi ketua Tian Lipang. Yoh Tai Hiap, harap maafkan dan kasihanilah saya. Saya terpaksa menjadi ketua karena tidak ada orang lainnya lagi. Hanya sayalah satu-satunya murid mendiang Suhu yang dianggap paling kuat. Akan tetapi, setelah Suhu beserta para Suslok dan Suheng tewas, saya menjadi bingung dan tidak mampu lagi mengendalikan semua murid, tidak dapat mencegah kalau ada yang melakukan penyelewengan. Mereka semua condong untuk memerontak dan saya tak berdaya menghadapi mereka. Juga saya tak berani menolak ketika Paiat Kuapai dan Pek Lian Kau melakukan pendekatan, takut kalau-kalau mereka akan memusuhi kami. Sekarang Tai Hiap telah pulang, maka saya menyerahkan kepada Tai Hiap untuk mengatur kembali perkumpulan kita ini. Sudahlah, duduklah dan sekarang ceritakan apa yang terjadi dan bagaimana Suheng Lau Keng Hui dan yang lain-lain sampai dibunuh orang, dan siapa pembunuh mereka itu. Seng Bu duduk dan menghapus air matanya. Peristiwa yang terjadi itu amat mengerikan dan penuh rahasia, Yotai Hiap. Kami hanya melihat ada bayangan hitam yang menangkap mereka seorang demi seorang kemudian membawa mereka masuk ke dalam sumur tua itu. Dan setelah mereka dibawa masuk ke dalam sumur, sampai sekarang tidak ada kabar ceritanya lagi sehingga kami semua menganggap bahwa mereka tentu telah tewas terbunuh. Hem, siapakah bayangan hitam itu Yohon bertanya, alisnya berkerut, penasaran sekali. Itulah yang membuat kami semua penasaran, Tai Hiap. Tak ada yang dapat melihatnya, hanya melihat bayangan hitam seperti setan, menangkap mereka dan membawa loncat ke dalam sumur. Tentu saja peristiwa itu membuat semua anggota menjadi panik dan ketakutan. Karena itu, untuk meredakan kepanikan mereka, maka terpaksa saya untuk sementara menggantikan kedudukan suhu dan memimpin mereka. Akan tetapi, mengapa kalian tidak memasuki sumur itu untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana? Siapa tahu Suheng Lau Kang Hui dan yang lain-lain belum tewas? Seng Bu kelihatan terkejut dan ketakutan. Maafkan kami, Yoh Tai Hiap. Tentu saja kami juga berpikir demikian, mengharapkan mereka belum tewas dan sewaktu-waktu akan muncul keluar. Akan tetapi, untuk menyelidikinya, untuk memasuki sumur tua itu, siapa yang berani? Tidak berani? Airh, tak kusangka orang-orang Tian Lipang berubah menjadi penakut dan pengecut. Lalu Yohan melanjutkan sambil menatap tajam wajah Seng Bu, dan engka sendiri, yang sudah menerima menjadi ketua, mengapa engkau tidak memasuki sumur itu untuk menyelidikinya? Seng Bu menundukkan mukanya. Maafkan kami semua, Yoh Tai Hiap. Sebetulnya kami ingin sekali, akan tetapi kami takut. Kalau suhu dan para susiok, suci dan suheng sendiri tak berdaya dibawa masuk ke sumur oleh bayangan hitam itu, lalu bagaimana mungkin kami akan bisa menandinginya? Memasuki sumur berarti mati konyol, dan kami semua, tidak berani. Yohan menghela nafas panjang, teringat akan mendiang kakek Culem Hock. Gurunya itu adalah seorang yang gagah perkasa, bahkan dua orang paman gurunya, Mendiang Bantok Moko dan Tiantetok Ong, biarpun keduanya sudah menyelewoyang dari jalan kebenaran, tetap saja mereka berdua adalah orang-orang yang gagah perkasa. Begitu pula murid mereka, Lau Kang Hui, memiliki keberanian dan kegagahan. Akan tetapi bagaimana sekarang para murid Tian Lipang menjadi begitu penakut dan pengecut? Sedangkan gurunya pernah berpesan agar dia mengawasi Tian Lipang dan berusaha mengusahakan agar Tian Lipang pulih kembali menjadi perkumpulan besar yang berjiwa pahlawan pembela nusabangsa. Sudah berapa lamakah peristiwa hilangnya suheng Lau Kang Hui ke dalam sumur tua itu terjadi? Sudah kurang lebih tiga bulan, Yotai Hiap. Yohon merasa penasaran dan khawatir. Kalau sampai tiga bulan mereka tidak keluar dari dalam sumur tua itu, kecil sekali harapannya mereka masih hidup. Akan tetapi, mati atau hidup mereka itu, dia harus mengetahui dengan pasti. Baiklah, kalau begitu biar aku sendiri yang akan memasuki sumur itu dan melakukan penyelidikan, Yohon berkata. Oh sengguh memandang dengan metel, terbelalak. Akan tetapi, Tai Hiap. Itu berbahaya sekali. Yohon tersenyum, seorang gagah tidak gentar menempuh bahaya, asal itu dilakukan demi kebaikan. Lupakah hengkau akan pelajaran kegagahan dari Tian Lipang? B. Benar, Tai Hiap. Akan tetapi, sumur tua itu penuh rahasia dan menyeramkan, tentu banyak iblis yang menjadi penghuninya di sana sehingga tak seorang pun berani memasukinya. Saya takut kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Tai Hiap. Mati hidup di tangan Tuhan. Aku tidak minta ditemani siapapun kalau memang kalian takut. Biarlah aku sendiri yang masuk dan kalian berjaga di luar sumur saja. Sediakan sehelai tali yang kuat dan panjang, sekarang juga aku akan memasuki sumur itu untuk menyelidiki keadaan Suheng Lau Keng Hui dan yang lain-lain. Baik, Tai Hiap. Dan mulai saat ini, Tian Lipang harus memutuskan hubungan dengan Pak Kua Pai dan Pak Lian Kau. Para murid dilarang bergaul dengan mereka, dan kalau ada yang melanggar, harus dihukum berat. Dua orang anggota Tian Lipang yang tadi membuat kerusuhan di rumah makan harus dihukum kurung selama sepekan. Nah, laksanakan. Baik, Tai Hiap. Aung Seng Bu membuka daun pintu dan berseru memanggil pembantunya. Para murid kelas tertinggi dari Tian Lipang datang berlarian dan berkumpul di luar pintu ruangan itu. Seng Bu lalu berkata dengan suara lantang kepada mereka. Seluruh anggota agar bersiap-siap dan berkumpul di dekat sumur tua dan sediakan sehelai tambang yang kuat dan panjang. Sinci yang Tai Hiap sendiri akan turun ke dalam sumur melakukan penyelidikan sekarang juga. Terdengar seruan-seruan kaget di antara para anggota Tian Lipang, namun mereka segera mentaati perintah ketua mereka itu. Dengan diantar oleh Aung Seng Bu, mereka semua lalu bergegas pergi ke bagian belakang perkampungan Tian Lipang dan tiba di dekat sumur tua. Terima kasih telah menonton!